Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kolom channel Pada kesempatan kali ini, kolom channel akan membahas tentang Makanan umat islam saat jajal sudah muncul Tapi, sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilanat Allah SWT dan keberadaannya masih menjadi misteri Pada saatnya manusia bermata satu ini akan keluar dari tempat persembunyian Dan menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia Sosok yang disebut-sebut akan menjadi tandanya datang kiamat besar ini Memiliki kemampuan menghidupkan orang mati Menyibuhkan orang sakit, membawa sungai, surga, neraka Memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan Namun, meskipun Dajjal bisa menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan Bukan berarti makanan kita berlepah ruah dan bebas memakan apa saja Khususnya kaum muslim Mereka akan mengkonsumsi makanan yang berbeda dengan yang ada saat ini Seperti apa? Markitasi Pada saat kemunculannya nanti Dajjal akan menimbulkan huru hara di muka bumi Bahkan bumi dan langit pun nenggan untuk berbagi rezeki untuk manusia Selama tiga tahun berturut-turut Usia akan mengalami peceklik panjang melandai kemunculan Dajjal Hal ini dijelaskan dalam hadis yang dijelaskan oleh Syekh al-Albani sebagai berkut Sesungguhnya, tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal Tahun pertama, langit menahan sepertiga air hujannya Bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya Dan di tahun kedua, langit menahan dua-pertiga air hujannya Dan bumi juga menahan dua-pertiga hasil tanamannya Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya Dan begitu pulau bumi Sehingga binasalahnya setiap yang memiliki gigi pemamah dan kubu Kisah Dajjal Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani Mustaka Yaudi Asyafi'in al-92 Hadis tadi menyiratkan bahwa apa saja yang dimiliki gigi pemamah dan kubu makanan binasa Dimana, tepat diartikan setiap hewan yang dapat memberikan protein bagi manusia akan punah Maunya seperti kambing, domba, sapi, gerboh, dan untah Lantas, sejaga semua protein punah yang kita lakukan Ada sebuah buku dari Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani Sebenarnya sebagai berikut Dalam hadis ruwet Ahmad Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan apa-apa Sehingga aku khawatir Karena musibah kelaparan Dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mu'min pada waktu itu Jawab Nabi Allah mencukupkan kepada mereka Dengan makanan yang diberikan kemudian penduduk langit Atau malaikat Hadis ruwet Ahmad Nomor 26.298 Tapi terpikirlah Anda Bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum Lalu, bagaimana orang mu'min untuk menyembuh hidupnya? Ternyata Islam sudah memiliki zaman Asma berkata Wahai Nabi Allah Bahwasanya malaikat tidak makan dan tidak minum Jawab Nabi Makan tapi mereka membaca tasbih dan disucikan Allah Dan itulah makanan dan minuman kaum firman saat itu Tasbih dan takdis Hadis ruwet Abdul Razak Al-Farisi Ahmad dan Ibnu Asyakir Mahuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dilaturkan tasbih Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa makanan kaum mu'min pada masa itu Ialah berupa makanan yang sama dengan mahuni langit Seperti tasbih dan takdis Dari hadis tersebut terlihat jelas betapa pentingnya berat jikir dalam hidup kita Bahkan jika dilakukan dengan baik dan benar Maka itu bisa menggantikan fungsi makanan khususnya protein Yang pada masa itu menjadi perang langkah Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton